Mantan Kadif Propampolri, Ferdi Sambo sempat menjadi sorotan karena membawa buku berwarna hitam saat pelimpahan tahap dua perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat ke Kejaksaan Agung pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Menanggapi hal itu, pengacara Ferdi Sambo yakni Arman Hanis menyebutkan buku hitam yang dipegang Sambo bukanlah alkitab sebagaimana yang marak diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, buku hitam yang dipegang Ferdi Sambo saat pelimpahan tahap dua itu berupa catatan. Buku tersebut adalah buku catatan Pak FS, kata Arman saat dikonfirmasi. Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Arman menjelaskan bahwa masing-masing terdakwa memang memiliki buku catatan. Namun Arman mengaku tidak mengetahui isi buku hitam tersebut. Khususnya apakah buku hitam Sambo itu berisi catatan untuk dipersidangan ataupun data-data khusus terkait isu nama-nama yang beredar selama ini dalam bagan konsorsium 303 maupun tambang mafia di Polri. Isinya saya nggak tahu pastinya. Tapi kami fokus ke substansi perkara saat ini. Apalagi sampai hari ini berkas perkara belum diberikan jaksa. Semoga sesuai kuhab, jaksa akan memberikan bersamaan dengan pelimpahan ke pengadilan, jelasnya. Untuk itu, Arman mengaku belum mengetahui apakah kliennya Sambo akan menjadi justice colaborator terkait dugaan pelanggaran anggota Polri seperti kasus korupsi, suap maupun gratifikasi. Belum ada pembahasan terkait hal tersebut, kita lihat perkembangan ke depannya, jelas dia. Namun, Arman menyebutkan Sambo memiliki hak yang diatur dalam undang-undang apabila memang mau menjadi justice colaborator nantinya. Sehingga, tidak ada pihak manapun termasuk kuasa hukum yang melarang Sambo jika mau jadi justice colaborator. Tidak ada yang melarang dan Pak FS mempunyai hak yang diatur dalam undang-undang. Semua orang termasuk kami sebagai kuasa hukum, tak dapat melarang menyampaikan apa yang beliau ketahui, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!